Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada 3 metode budidaya algalaut Yang pertama metode dasar, metode lepas dasar, dan metode apung Pada metode dasar ini penanaman dilakukan dengan mengikat bibit tanaman yang telah dipotong pada karang atau balok semen Yang kemudian disebar pada dasar perairan Metode dasar ini merupakan metode pembudidayaan algalaut dengan menggunakan bibit dengan berat tertentu Pada metode kedua ini adalah metode lepas dasar Metode ini pada dasarnya yang terdiri dari pasir sehingga mudah untuk menancap patok atau panca Metode ini tersendiri dilakukan pada dasar perairan yang berkarang Bibit diikat dengan tali rafia yang kemudian diikat pada tali plasi yang direntangkan pada pokok kayu atau bambu Jarak antara dasar perairan dengan bibit yang dilakukan berkisar antara 20-30 cm Bibit yang akan ditanam berukuran 100-150 gram Yang ketiga yaitu metode apung Metode ini cocok untuk perairan dengan dasar perairan yang berkarang atau pergerakan airnya didominasi oleh ombak Penanaman merupakan rakit-rakit dari bambu yang dengan ukuran tiap rakit bervariasi tergantung dari ketersediaan material Tetapi umumnya berukuran 2,5 x 5 mm untuk memudahkan pemeliharaan Untuk menghemat area beberapa rakit dapat dijadikan menjadi satu dan tiap rakit diberi jarak 1 meter untuk memudahkan dalam pemeliharaan Bibit diikat pada tali plastik dan atau pada masing-masing simpul jaring yang telah direntangkan pada rakit tersebut Yang kedua yaitu jelaskan apakah faktor lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan alga laut Jawabannya ya, faktor lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan alga laut Pertumbuhan alga laut tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti faktor lingkungan Faktor lingkungan yang mempengaruhi laju pertumbuhan alga diantaranya adalah suhu, cahaya, pH, dan konsentrasi elemen-elemen esensial Atau nutrin yang dipakai untuk fotosintesis Soal yang ketiga yaitu apa dampak pencemaran lingkungan terhadap reproduksi bentos laut Dampaknya yaitu antara lain kandungan oksigen terlarut dan bahan organik Bahan organik merupakan makanan bagi biota Soal yang ketiga yaitu apa dampak pencemaran lingkungan terhadap reproduksi bentos laut Yaitu kandungan oksigen terlarut dan bahan organik Bahan organik merupakan makanan bagi biota laut yang pada umumnya banyak terdapat pada sutrat Sehingga ketergantungannya pada bahan organik sangat besar sekali Namun jika keberadaan bahan organik tersebut melebihi batas yang sewajarnya Maka kedudukan bahan organik tersebut dianggap sebagai pencemar Yang akan mempengaruhi organisme akwati Oleh sebab itu keberadaan bahan organik penting bagi kehidupan organisme Bentos di perairan Bentos dapat dijadikan sebagai indikator perubahan lingkungan dari waktu ke waktu Soal yang keempat yaitu faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan ekowisata pesisir Yang pertama yaitu faktor eksternal dan faktor eksternal Yang pertama faktor internal yaitu yang menjadi peluang yang dapat membantu dalam pengembangan ekowisata Sedang berkembang pada pariwisata kosmetik juga internasional terhadap wisata-wisata Serta banyaknya agenda acara yang direncanakan dan diselenggarakan oleh setiap tahunnya Oleh pemerintah daerah tersebut sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung Faktor eksternal lainnya yaitu justru dapat menjadi hambatan dalam upaya mengembangkan potensi ekowisata pesisir Yaitu terkadang di beberapa lokasi masih kurangnya perhatian masyarakat Atau pengelolaan terhadap kebersihan lingkungan yang ada Atau dengan kata lain masih banyaknya pencemara sampah oleh pengunjung yang berkunjung ke lokasi ekowisata tersebut Soal yang kelima yaitu Jelaskan salah satu contoh aktivitas konservasi yang dapat meningkatkan masyarakat di sekitar Contohnya yaitu konservasi alam Konservasi alam akan memberikan manfaat terhadap lestarinya tumbuhan-tumbuhan Tak hanya itu dengan konservasi kita bisa melestarikan fauna Ataupun satwa langka Satwa langka dewasa ini banyak sekali satwa yang jadi bahan pemburuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab Sehingga populasinya semakin menurun Untuk itu konservasi satwa langka tersebut harus lebih di tingkat Baiklah sekian jawaban dari saya Lebih kurang saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh